Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Saudaraku, salah satu penyesatan atau pembodohan yang berhasil dilakukan oleh kuasa kegelapan Atau yang berhasil dilakukan oleh setan adalah Membuat banyak orang Kristen menganggap Bahwa percaya kepada Yesus itu sesuatu yang mudah. Percaya kepada Yesus itu dipandang mudah. Hal ini juga tentunya terjadi selain hutbah-hutbah dan pengajaran yang tidak sesuai dengan Kebenaran asli, kebenaran orisinil Alkitab Juga pengaruh dari berbagai ajaran di sekitar Kristen Yang tidak berdasarkan Alkitab Perjanjian Baru Saudara sekalian Bangsa Israel memiliki agama namanya agama Yahudi Atau sering juga dikenal sebagai Atau juga disebut sebagai agama Musa Ini agama Samawi pertama Agama Samawi artinya agama yang percaya Kepada Allah yang asa Yang mencepahkan langit dan bumi Meyakini Allahnya Memberi hukum Mewahyukan hukum Akan meminta atau menuntut pertanggung jawaban Dan suatu hari Ia akan menghakimi Ada orang-orang yang akan diperkenan masuk surga Dan ada orang-orang yang dibuang ke dalam neraka Ini agama Samawi Agama yang dipandang dari atas Samawi Agama Samawi pertama itu agama Yahudi Tahun 1400 sebelum Masehi Atau 1440 1500 sebelum Tuhan Yesus Datang Ya Jadi 1500 tahun sebelum ada agama Kristen Agama Samawi pertama itu agama Yahudi Baru agama Kristen Lalu 600 tahun kemudian baru ada agama Islam Jadi agama Yahudi tahun 1500 sebelum agama Kristen Agama Kristen yang kedua baru 600 tahun kemudian 600 tahun kemudian agama Islam Bagi bangsa Israel yang beragama Samawi Asal mereka mengaku bahwa Allah yang bernama Yahudi Allah itu sama dengan Elohim ya Allah itu dalam bahasa Ibraninya Elohim Asal mengaku bahwa Elohim Yahudi adalah Allah yang esah Maka mereka sudah merasa menjadi umat pilihan Dan menganggap itu keberimanan yang benar Jadi dianggap sudah sebagai orang beriman Mereka memiliki syahadat Yang berbunyi Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad Yang artinya dengarlah He Israel Yahweh itu Tuhan kita Esah Terjemahnya begitu Jadi kalau mengakui ini Berarti sudah jadi orang beriman Ya Pada zaman itu mengucapkan syahadat ini Bagi orang Yahudi Sudah menjadi umat beriman Karena memang mereka orang Israel Yang merasa sudah jadi umat pilihan Bagi bangsa Israel Keberimanan seperti itu sudah bisa cukup Yang penting mengucapkan syahadat Mengaku Allah itu ada dan esah Dan Allah yang mereka kenal adalah Yahweh Itu cukup membuat mereka sudah dianggap orang beriman Dan mereka sudah dapat menjalankan Hidup keberagamaan mereka Simple ya Mengapa demikian Oh nanti dulu tidak simple sebenarnya Sebab hidup mereka itu dikawal oleh hukum Selain memiliki syahadat itu Yang kalau mengucapkan berarti mereka adalah umat pilihan Selain mereka orang Israel Mereka memiliki hukum Hukum dengan sanksi-sanksinya Melanggar hukum A Sanksinya atau hukumannya ini Melanggar hukum B Sanksinya atau hukumannya ini Mereka memiliki tatanan hukum dalam kehidupan mereka setiap hari Dan sangat rinci Sangat detail Kehidupan bangsa Israel ini diatur hukum sedemikian rupa Kalau melakukan pelanggaran Kalau melakukan pelanggaran maka ada sanksi atau hukumannya Dengan demikian Hidup keberagamaan mereka bisa berlangsung Dengan tertib Dengan demikian Bagi bangsa Israel atau Agama Samawi model ini Yang penting mengucapkan sahadat Mengaku agama itu sudah cukup Menjadikan mereka sebagai umat yang beriman Sebab ada hukum Dan sanksinya mengatur hidup mereka Ini sangat berbeda dengan orang Kristen Orang Kristen tidak memiliki hukum-hukum semacam torat itu dan sanksi-sanksinya Mencuri tolong potong tangannya Berjudi dicambuk sekian kali Tidak punya Tidak ada tatanan hukum begitu Bagi orang Kristen Oleh sebab itu sangatlah keliru Kalau kita menyamakan kekristenan Dengan agama Samawi semacam itu Asal percaya Allah ada Berarti sudah beriman Nah ini ternyata Diadopsi Diambil oleh orang-orang Kristen Yang disesatkan Atau diperbodoh oleh iblis itu Asal sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Berarti sudah menjadi Anak-anak Allah dan masuk surga Nah ini iblis menyesatkan Seperti yang tadi sudah saya kemukakan Sudaraku sekalian Salah satu penyesatan yang berhasil Yang dilakukan oleh kuasa kegelapan Atau salah satu pembodohan Yang dilakukan oleh kuasa kegelapan Ketika orang Kristen berpikir bahwa Percaya Yesus itu mudah Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Sudah jadi anak-anak Allah Lalu masuk surga Ini sama dengan Mengucapkan syahadat Lalu sudah jadi orang beriman Beda Kalau orang-orang Yahudi Atau orang-orang beragama Samawi lainnya Ada Hukum Dan sanksi-sanksinya Hidup mereka diatur oleh hukum Dan sanksi-sanksinya Itu Nah Bagaimana dengan Kristen? Kita melihat Alkitab Yakubus pasal 2 ayat 19 Mengatakan Engkau percaya bahwa Hanya ada satu Allah saja Itu baik Tetapi setan-setan pun juga Percaya akan hal itu Dan gemetar Yakubus kan konteksnya Bicara kepada orang Kristen Saudaraku Dan diantaranya juga orang-orang Mantan orang Yahudi Atau mantan orang Beragama Yahudi Atau agama Musa Atau Judaism Judaism Kamu percaya Allah itu Esa ada Eh Setan juga percaya Allah itu ada dan esa Maksudnya Yakubus Ia mau berkata Begini Iman bukan hanya Keyakinan Dan pengakuan Bahwa Allah itu Ada dan esa Tetapi Iman itu Menunjuk Hubungan Bagi orang Beragama Samawi Seperti agama Yahudi Mereka bukan hanya Mengaku Allah itu Ada dan esa Loh Mereka punya hukum Dan sanksi-sanksinya Hukum itu Mengatur hubungan Antara umat dan Allah Dan antara umat Dengan umat lain Seperti 10 perintah Allah Hukum 1-4 itu Mengatur hubungan Antara Allah dan umat Sedangkan hukum kelima Sampai 10 Mengatur Hubungan Antara umat Hukum yang pertama Jangan Ada padamu Allah lain Hukum yang kedua Jangan membuat Patung Lalu Jangan menyebut Nama Allahmu Dengan sia-sia Ingat dan kuduskan Hari sabat Itu 1-4 Sedangkan yang kelima Jangan membunuh Jangan berjinah Jangan mencuri Dan seterusnya Mereka itu punya Ikatan perjanjian Dengan Allah Bagi orang Yahudi Kalau mau jadi umat Allah Satu Disunat Jadi tidak ada orang Yahudi Yang tidak disunat Makanya bagi orang Yahudi Kalau menyebut orang kafir itu Orang tidak bersunat Jadi orang Yahudi itu Memang Harus disunat Itu sejak Abraham Jadi sejak Abraham Jadi kalau saudara Bicara soal sunat Sunat Itu 1.440 Sebelum masai Atau sekitar 1.500 Sebelum ada agama Kristen Itu Orang Yahudi Sudah mengenal sunat Tidak disunat Bukan orang Yahudi Plus Hukum Taurat Jadi mereka Dia diikat dengan Sunat Dan hukum Ada ikatan Perjanjian Antara Bangsa Yahudi Ya Dan umat itu Ya saudara Antara Allah Dan Orang Yahudi Yang adalah Umat Nah betapa Konyolnya Betapa Bodoh Dan piciknya Kalau orang Kristen Merasa memiliki Keyakinan kepada Allah Dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Sudah jadi Anak Allah Tanpa ikatan Apapun Apa Ikatannya Sebenarnya Ada Ikatannya Roh Kudus Mestinya Dimetraikan Mestinya Tetapi Berapa banyak Orang Kristen Yang memiliki Kesadaran Bahwa dia Punya ikatan Dengan Allah Dengan Roh Kudus Dimetraikan Dan Kalau Roh Kudus Dimetraikan 1 Kurintus 6 Ayat 19 Dan 20 Kamu bukan Milik kamu sendiri Muliakan Allah Dengan tubuhmu Artinya Kamu Tidak Boleh Berbuat Dosa Tatanannya Bukan Hukum Tapi Kehendak Allah Tatanannya Bukan Hukum Tapi Kesucian Tatanannya Adalah Seluruh Hidupmu Dimiliki Allah Heran Juga Tadi Pak Yabes Bisa Belaku Tak Layak Ku Berhak Ini Kutbah Ini Nyambung Tak Layak Ku Berhak Miliki Diriku Hidup 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 Untuk Kesenanganku Itu Ikatan Perjanjian Berapa Banyak Orang Kristen Yang Sadar That You Are Not Your Own Berapa Banyak Pada Umumnya Orang Merasa Berak Punya Kesenangan Punya Ini Punya Itu Sama Seperti Saya Dulu Kalau Agama Samawi Cukup Baca sahadat Bisa Menjalankan Hidup keberagamaannya. Kenapa? Ada hukum yang mengatur ketertiban keberagamaan mereka. Salah ada sanksinya, jadi tertib. Kristen tidak punya hukum. Ada roh kudus yang dimeterekan. Tatanannya kehendak Allah. Tetapi berapa banyak orang yang mempersoalkan ini. Bahwa ikatan perjanjian dengan Allah itu, you are not your own. Tapi pada umumnya ini tidak dibicarakan. Takut orang bicara. Pendeta juga takut ngomong begitu. Tapi kita sekarang sudah kepepet. Sudah ada perang ini. Bisa perang dunia. Kalau kita tidak mulai sekarang benar-benar bertobat, ya tidak usah ada perang dunia. Kita mati mendadak, konyol kita. Agama Kristen bukan agama hukum. Agama jalan hidup. Eh, agama lain juga bisa bilang gitu, Pak. Bahwa agama ini bukan bahwa agama ini jalan hidup. Oh iya, tapi jalan hukum. Maksudnya diatur hukumkan kalau kita diatur hidupnya Yesus. Beri tepuk tangan. Karena saya sudah mendengar tokoh agama mengatakan bahwa agamanya ini adalah the way of life. Kitabnya itu the way of life. Tapi way-nya hukum dong. Way-nya hukum kan maksudnya, jangan begini, jangan begitu. yuk nyolong dipotong tanganmu kan gitu. Kita gak pakai potong tangan. Jadi bebas dong. Iya, makanya orang Kristen yang tidak mengerti bahwa standar hukumnya melakukan kenda Allah bisa lebih liar dari orang yang non-Kristen. Karena merasa bebas. Mau pakai baju apa aja gak masalah. Kalau orang Yahudi, perempuan harus menutupi semua tubuhnya. Kalau orang Kristen boleh dong pakai bikini, pakai apa, gak ada aturan kok. Ya terserah situ suka-suka. Paham saudara? Nangkep ya sakut apa-apa? Nangkep saudara? Nah, orang Kristen gagal percaya di sini. Nanti saya jelaskan percaya itu apa. Saya baru menjelaskan kalau agama Samawi itu cukup mengucapkan syahadat. Enak dong Pak. Oh enggak! Mereka punya hukum lu dan macam-macam. Melanggar hukum ada sanksinya. Orang Yahudi begitu. Makanya orang Kristen yang pikirannya pendek itu kadang-kadang anggap agama lain itu tidak berkualitas sama sekali. Apa itu yang penting? Percaya Yesus. You gak punya Yesus. Binasa biar kau berbuat baik. Lalu kau punya apa? Punya Yesus. Lalu yaudah punya Yesus saja. Bodoh gak? Ngerti maksudnya? Jangan anggap ringan agama Samawi itu punya sahadat tapi di samping sahadat ada hukum yang mengatur. You gak boleh pakai baju sembarangan. You gak boleh makan sembarangan. You gak boleh bertindak sembarangan. Ada hukum. Ada sanksi-sanksinya. Ada bulan-bulan dimana orang Yahudi harus puasa. Ada jam-jam dimana harus berdoa. Kalau orang Kristen gak ada aturan puasa kapan? Makan gak pernah puasa kecuali diajak puasa. Itu pun tidak puasa. Gak ada aturan doa jam berapa? Makan gak pernah berdoa. Orang Yahudi itu sekian kali sehari sembahyang menghadap kiblatnya Yerusalem. Nah kita gak ada kiblat-kiblatan Pak. Jadi kita gak usah lah berdoa. padahal anda harus doa tiada berkeputusan. Jadi liar karena tidak mengerti kebenaran. Makanya saudara dengan hadir disini anda diajar mengerti kebenaran. Nangkep saudaraku? Wah kalau begitu Kristen lebih gampang. Lebih sulit. Karena hukum yang tertulis juga bisa baca dan lakukan. Tapi hukum kita Tuhan sendiri. Bagaimana mengerti pikiran Tuhan mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendaknya dan kesucian yang Allah kendaki kesucian standar Allah. Yesus berkata kalau namanya jinah itu melakukan hubungan seks di luar nikah. Tapi Yesus berkata kau lihat lawan jenis kau mengingininya kau berjinah. Berat. hukum berkata mata ganti mata gigi ganti gigi Tuhan Yesus berkata kasih musuhmu berbuatlah baik bagi orang yang menganiaya kamu. Kalau kamu baik kepada orang yang baik kepada kamu apa bedanya dengan orang kafir. Tuhan beragama kafir saja bisa berbuat. Tuhan berkata kamu harus sempurna seperti Bapak di surga. Puji Tuhan. pengertian pengertian ini harus dibukakan di dalam diri saudara supaya saudara menjadi Kristen yang benar. Banyak orang Kristen yang standar perilakunya tidak jelas. Pokoknya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat masuk surga. Tidak jelas perilakunya standar perilakunya tidak jelas karena tidak ada tatanan hukum. Makanya tadi saya katakan tidak iran ada orang-orang non-Kristen yang kelakuannya lebih bobrok dari orang-orang non-Kristen. Nah karena kesalahan ini maka banyak orang Kristen gagal percaya kepada Yesus. Gagal sehingga mereka tidak percaya kepada Yesus dengan benar. Gagal tidak tahu bagaimana percaya yang benar itu. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Selamat Udah Udah Selamat Itu kayak sahadat gitu loh. Dulu kan kita ngajari orang begitu. Terima Yesus bro Terima Yesus Ucapkan Ikuti saya Baik Tuhan Yesus Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Masuklah dalam hatiku Masuklah dalam hatiku Aku Aku milik Aku milik Amin Amin Udah selamat Udah selamat Ini pembodohan dan penyesatan Karena kesalahan ini maka banyak orang Kristen gagal percaya kepada Yesus Mereka tidak memiliki percaya yang benar Sebagai akibatnya mereka tidak pernah mengalami dan memiliki keselamatan Inilah yang membinasakan mereka tanpa mereka sadari Amsal 14 E12 mengatakan banyak orang menyangka jalannya lurus padahal itu kebinasaan udah merasa jalannya benar Yesus berkata masuklah jalan sempit sebab jalan lebar banyak orang masuk tapi itu menuju kebinasaan jalan lebar jalan gampang maksudnya mereka menduga jalan mereka sudah benar padahal jalan yang lebar itu jalan menuju kebinasaan di lukas 13 ayat 23 dan 24 Yesus berkata banyak orang berusaha masuk ke surga tapi tidak bisa kenapa karena jalannya sempit ia harus berjuang tidak mudah selamat itu sama dengan tidak mudah percaya Yesus itu nah setan itu membodohi menyesatkan orang dengan memberi kesan bahwa percaya Tuhan Yesus itu mudah bapak ibu saudara-saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan banyak orang Kristen yang binasa karena menganggap bahwa percaya kepada Yesus itu mudah lalu menyamakan dengan agama samawi itu punya sahadat mengaku Yesus itu maaf mengaku Allah itu ada dan esah sudah jadi umat sudah beriman nanti dulu mereka punya hukum mereka hidupnya diatur dibelenggu oleh hukum dengan sangsi-sangsinya maka tidak heran kalau agama-agama samawi lainnya itu ada pengaturan hidup pengaturan perkawinan pengaturan politik pengaturan ekonomi ada syariah ekonominya mereka mereka punya lengkap Kristen tidak punya berantakan dong pak enggak roh kudus nangkep saya ngomong ini orang-orang Yahudi itu punya tatanan tatanan ekonomi tatanan sosial tatanan politik semua ada di dalam hukum mereka jadi hukum tuan itu menyatu dengan hukum negara karena hukum negara itulah hukum-hukum yang lahir dari Torah apalagi pada zaman Yesus khususnya maka ada pemerintahan imam-imam itu yang tidak kalah dominannya dengan pemerintahan politik maka sering terjadi benturan antara pemerintahan keagamaan dengan pemerintahan kekaisaran rumah ada konflik bagi orang-orang Yahudi yang ultra ortodok ibaratnya orang-orang yang fanatik radikal fanatik ultra keras garis keras wah itu jangan coba-coba ada restoran yang ada babinya misalnya bisa dibakar ini benar saya sudah saksikan sendiri bagaimana mereka itu punya restoran punya hotel yang pada hari Jumat itu tidak ada orang Yahudi Jumat sore mulai mulai sabat tidak boleh orang Yahudi kerja orang Filipina orang Palestina jangan coba-coba bawa makanan dari luar hari apa saja tidak boleh karena takut itu ada yang ada yang dianggap tidak halal haram maksudnya tidak boleh kita bawa abon abon sapi mestinya halal tapi tetap tidak boleh jadi kita nyolong-nyolong jadi orang Indonesia kalau jalan-jalan ke Israel bawa abon sambel ya itu sambel encer itu loh ya caos bawa sambel terasi cakalang tempe kering ini serius kalau sudah makan itu masing-masing ibu-ibu buka terus saya yang sering ditawari pak ini ini pak ini waduh you kill me man ini bikin semangat ini ikan asin kan yang tahan-tahan lama itu tapi jangan coba-coba kalau ada orang Yahudi itu diawasi sama pemimpin beragama pengen agama dia begini jalan begini jangkuhnya panjang panjang wah kita sudah saya seperti lihat herder kita sudah terlanjur cerot cerot langsung kita timpah sesuatu disitu terus hehehe gak boleh pernah satu kali ketahuan jadi orang Indonesia juga membawa makanan taruh disitu dia pikir yailah ini di Israel ini bukan di kelapa gading taruh orang Yahudi lihat pemimpinnya panggil pelayan itu sudah tahu dia punya taplah langsung ditutup begini ditutup perang ya pada pecah bunyi perang pas dari pecah digabung langsung dimasukin ember semua ya itu yang lagi dud di meja gini mangkanya hati-hati emangnya pecenongan begitu ketatnya jadi kalau anda melihat ada orang-orang beragama yang ketat dengan agamanya orang Yahudi lebih gila saudara ini ini meja kita yang makan kita tetap tidak boleh tetap tidak boleh kalau hari sabat jangan harap melihat orang Yahudi apalagi ultra ortodok yang ada disitu tidak ada sepi jalan begitu jam 6 sore karena menyalakan menyalakan mobil berarti ada api sedangkan sabat tidak boleh menyalakan api ketat sampai orang main mau naik lift saja tidak boleh pencet jadi ada sabat lift sabat lift itu artinya lift yang berhenti setiap lantai tanpa dipencet jadi masuk gini buka sendiri kita kena sabat lift mabok kelamaan setiap lantai berhenti tapi juga tidak adil kadang-kadang orang Yahudi mau ke lantai berapa mau buru-buru dia suruh kita yang mencet ah lu tidak mau melanggar sabat saya yang melanggar 10 10 floor 10 dia ikut masuk gini dia buru-buru untung kita tidak ngomong sabat lift please out sabat lift kita tidak berani begitu mau di keroyok jadi saudaraku mereka punya hukum saya pernah punya satu tour leader itu orang lulusan dari Inggris waduh dia kalau tidak salah lulusan arkeologi inggrisnya bagus bahasa indonesianya dia bisa karena sering mengantar orang indonesia dia wanti-wanti jangan mengeluarkan barang itu ketika ada orang-orang yahudi yang memeriksa itu untung dia baik dia kita tawari sambal sambal pokoknya ini halal oh dia boleh dia cobain sambal saya gini fire fire dia kebakaran fire belum tahu itu baru sambal ini belum pedas belum pernah ke lapotua goblok lebih fire lapotua sudah sudah gak puasa jadi boleh minum bagi orang Kristen yang sejak lahir menjadi Kristen itu percaya Yesus itu otomatis gak sulit mudah coba tengah malam dikakitin bangun lalu percaya Yesus percaya langsung gak pake mikir jalan yang mudah mereka sudah merasa telah memiliki iman atau percaya yang benar tanpa usaha tanpa perjuangan sama sekali inilah faktanya banyak orang Kristen keturunan dan diantara saudara ini kan banyak orang Batak orang Manado orang Ambon yang memang dari nenek moyang sudah Kristen juga orang Jawa dan Tiongwa yang papa mamanya sudah Kristen Anda tidak perlu berjuang untuk percaya Yesus otomatis atau karena suami Kristen Anda ibu-ibu ikut surga nurut norokatut atau suami non-Kristen karena istri Kristen dia bukan orang Kristen dia demi keselamatan kita bersama dan kerukunan kau dan aku katanya dia pindah percaya Yesus percaya dia tidak mengerti apa itu percaya dia pikir percaya itu mudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat sudah selamat kau pikir itu sahadat sahadat saja plus hukum dan semua tatanan saksi-sanksinya loh kok you bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat tanpa tatanan ada tatanan tapi banyak orang tidak mengerti dan tidak mau mengerti banyak orang Kristen merasa telah memiliki iman atau percaya yang benar tanpa usaha tanpa perjuangan sama sekali nah ini sebagian saudara itu juga begitu saudara tidak bisa membedakan antara keyakinan terhadap status Yesus itu tidak menyelamatkan dan percaya yang benar yang memberi keselamatan keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru selamat itu barulah keyakinan terhadap statusnya ini saya ulangi-ulangi terus tapi pasti hari ini ada penambahan yang belum pernah saya kontakkan keyakinan atau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru selamat itu barulah penerimaan kita terhadap status Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat mempercayai status Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat belum berarti sudah mempercayai pribadinya loh kalau saudara ketemu orang orang itu berkata saya guru guru matematik percaya oh percaya dia guru matematik dia mau belajar sama dia enggak kenapa saya enggak percaya sama kemampuannya saya enggak percaya kepada dirinya statusnya saya percaya tapi dirinya belum paham amin oke saya teruskan banyak orang merasa sudah percaya kepada Yesus tetapi baru mempercayai statusnya belum mempercayai pribadinya belum mempercayai dirinya he himself ini iman yang tidak menyelamatkan malangnya banyak orang Kristen merasa sudah memiliki percaya yang benar dengan mengakui dan menerima status Yesus itu ditambah lagi dengan percaya Yesus telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita itu baru iman sejarah iman sejarah itu belum menyelamatkan iman yang benar adalah kesediaan untuk bukan saja mengakui dan meyakini status Yesus dan karya-karyanya 2000 tahun yang lalu bukan hanya percaya status Yesus Tuhan dan Juru Selamat bukan hanya meyakini dan menerima dan mempercayai karya-karyanya 2000 tahun yang lalu lahir di kota Bethlehem mati di kayu salib dan bangkit tetapi percaya itu melibatkan seluruh kehidupan kita terkait dengan status Yesus dan terkait dengan karya keselamatan yang dikerjakan 2000 tahun yang lalu ini kalimat mulai agak sulit dicerna tapi saya akan bicara terus melibatkan seluruh hidup kita terkait dengan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan melibatkan seluruh hidup kita terkait dengan sejarahnya bahwa dia lahir di Bethlehem mati di bukit kalvari dan bangkit pada hari ketiga nah ini ada keterlibatan hidup kita bukan hanya di dalam pikiran ketertundukan orang percaya ditunjukkan dengan kesediaan untuk sungguh-sungguh mengakui dia Tuhan pengakuan bukan di mulut kalau kita menyebut dia Tuhan kita tunduk jangankan tunduk mengenal dia juga tidak mengenal pak kita mengenal dari Alkitab you baru mengenal secara pikiran kognitif tapi anda tidak pernah bertemu boro-boro bertemu anda tidak yakin benar bahwa dia menyertai saudara makanya kenapa saja berdoa puasa 40 hari supaya anda mengalami Tuhan mengapa tiap pagi harus bangun bangun pagi jam 5 berdoa supaya mengalami langsung beri tepuk tangan kalau kita mengaku bahwa dia juru selamat kau menyediakan diri untuk diselamatkan sudah pak apa maksudnya ya sudah selamat masuk surga model begini masuk surga model kamu begini masuk surga yang tersinggung sedikit langsung begini masuk surga lihat capek capek lewat begini masuk surga dimusui anda membalas kejahatan dengan kejahatan begitu masuk surga kalau you mengaku Yesus juru selamat sediakan diri untuk masuk proses keselamatan mengaku Yesus Tuhan harus tunduk mengaku Yesus juru selamat harus dibawa kepada proses keselamatan ini seperti sekeping uang dengan dua sisi sama saja saudara terima dengar dengar orang yang hanya mempercayai status Yesus itu masih membuka diri terhadap dosa loh kalau anda hanya mengaku Yesus dalam statusnya sebagai Tuhan dan juru selamat tanpa melibatkan seluruh hidup kita ruangan dosa ruang hidup saudara masih bisa dimasuki dosa dan percintaan dunia mengerti anda aminnya bingung ini mau ngomong apa ya kalau saudara hanya mengaku status Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mengaku status Yesus masih membuka diri masih terbuka kemungkinan berbuat dosa dan mencintai dunia tetapi kalau kita percaya dengan melibatkan seluruh hidup kita kita mengaku Yesus Tuhan berharus submit menerima Yesus sebagai juru selamat berharus dikembalikan kerancangan Allah semula dan kalau kita mengakui bahwa dia pernah lahir di kota Bethlehem gandang domba contoh dia merendahkan diri mati dan bangkit kamu contoh dia dan kita harus meneruskan karya keselamatan itu sampai ke ujung bumi anda hidup dimiliki Tuhan sepenuhnya dikembalikan Terima kasih.